Republik Rakyat Tiongkok atau Zhonghua Renmin Gongheguo, secara harfiah berarti, Republik Rakyat Tionghoa, disingkat RRT, atau secara umum disebut Tiongkok atau Cina merupakan sebuah negara yang terletak di Asia Timur yang beribu kota di Beijing. Negara ini memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia, sekitar 1.427.647.786 miliar jiwa, mayoritas merupakan suku Han, dan luas daratan 9.596.961 juta km persegi, menjadikannya negara ketiga terbesar di dunia. Negara ini didirikan pada tahun 1949 setelah berakhirnya Perang Saudara Tiongkok, dan sejak saat itu dipimpin dengan sistem satu partai oleh sebuah partai tunggal, yaitu Partai Komunis Republik Rakyat Tiongkok atau Cina, PKT. Sekalipun seringkali dilihat sebagai negara komunis, kebanyakan ekonomi republik ini telah diswastakan sejak tahun 1980-an. Walau bagaimanapun, pemerintah masih mengawasi ekonominya secara politik terutama dengan perusahaan-perusahaan milik pemerintah dan sektor perbankan. Secara politik, ia masih tetap menjadi pemerintahan satu partai. Bendera Republik Rakyat Tiongkok atau Bendera Merah 5 Bintang, Wu Xing Hongqi, diciptakan oleh Zheng Liansong, seorang seniman terkenal dari wilayah Ruian, Zhejiang. Bendera ini memiliki simbol-simbol komunisme yang terkenal, seperti bidang berwarna merah dan bintang warna kuning, bintang yang besar melambangkan kepimpinan Partai Komunis di Tiongkok, bintang-bintang yang kecil melambangkan empat buah kelas yang ada dalam sebuah masyarakat menurut paham komunis, yaitu pekerja, petani, golongan kaya dan kapitalis yang patriotik. Pendapat yang lain mengatakan bintang yang besar melambangkan kaum mayoritas di negara Tiongkok, yaitu suku Han, dan bintang-bintang kecil melambangkan masyarakat minoritas suku Tibet, suku Manchu, suku Mongol, dan suku Uyghur. Lambang Nasional Republik Rakyat Tiongkok, Zonghua Renmin Gonghegu Ogohui, berisi sebuah gambar yang melambangkan gerbang Tiananmen, pintu masuk kota terlarang, di mana Mao Zedong mendeklarasikan berdirinya Republik Rakyat Tiongkok, RRT, pada tahun 1949, di atas lambang-lambang ini, terdapat gambar lima bintang yang dapat ditemukan juga di bendera RRT. Menurut deskripsi dari Lambang Nasional Republik Rakyat Tiongkok, Zonghua Renmin Gongheguoguo Guohui Tuan Suoming, gabungan dari elemen-elemen tersebut mensimbolkan perjuangan revolusioner para penduduk Tiongkok sejak gerakan 4 Mei dan koalisi para proletarian yang sukses dalam mendirikan Republik Rakyat Tiongkok. Lagu kebangsaan Republik Rakyat Tiongkok yaitu, Yiong Jun Jin Shingku, dalam bahasa Indonesia berarti, lagu barisan para sukarelawan. Ibu kota negara Republik Rakyat Tiongkok yaitu Beijing dengan kota terbesarnya yaitu Shanghai. Adapun kelompok etnik Republik Rakyat Tiongkok terdiri dari 91,51% Han, sedangkan 55 minoritas terdiri dari 1,30% Zhuang, 0,86% Men, Manchu, 0,79% Uigur, Uigur, 0,79% Hui, 0,72% Miao, 0,65% Yi, 0,62% Tujia, 0,47% Mongol, 0,44% Zhang, Tibetan, 0,26% Buyei, 0,15% Chosun, Korean, 1,05% lainnya. Adapun agama di negara Republik Rakyat Tiongkok yaitu, 73,56% Tidak Beragama, 15,87% Buddha, 7,6% Taoisme, Sekte Rakyat dan Organisasi Keagamaan lainnya, 2,53% Kristen, Protestan dan Katolik, 1,7% Muslim, Islam. Bentuk pemerintahan negara Republik Rakyat Tiongkok yaitu Kesatuan Marksis-Lenini satu partai sosialis Republik Konstitusional, dengan presidennya saat ini yaitu Xi Jinping, sedangkan untuk Perdana Menterinya bernama Li Keqiang. Tiongkok Daratan merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk kepada kawasan di bawah pemerintahan Republik Rakyat Tiongkok, China, tidak termasuk Hong Kong, Makau, dan sementara Republik Tiongkok, Taiwan mengacu pada entitas lain yang dulu pernah memimpin Tiongkok Daratan sejak tahun 1912, hingga terusirnya pada Perang Saudara Tiongkok ke Pulau Formosa dan Pulau Sekitarnya pada tahun 1949. Namun Republik Tiongkok, Taiwan berhasil bertahan dan mempertahankan sisa wilayahnya hingga saat ini. Saat ini Republik Tiongkok, Taiwan hanya memimpin Pulau Formosa dan Pulau Sekitarnya. Republik Rakyat Tiongkok, China mengklaim wilayah milik Republik Tiongkok, Taiwan namun tidak memerintahnya, sedangkan Republik Tiongkok, Taiwan mengklaim kedaulatan terhadap seluruh Tiongkok Daratan yang saat ini dikuasai Republik Rakyat Tiongkok, China. Pemerintahan Tiongkok sejak zaman dahulu sampai terbagi dua di zaman sekarang memiliki ekonomi paling besar dan paling kompleks di dunia selama lebih dari 2000 tahun dan belasan dinasti Kekaisaran Tiongkok, beserta dengan beberapa masa kejayaan dan kejatuhan. Sejak diperkenalkannya reformasi ekonomi tahun 1978 oleh Presiden Deng Xiaoping, Republik Rakyat Tiongkok, China menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia, per 2013, negara ini menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia berdasarkan total nominal GDP dan PPP, serta menjadi eksportir dan importir terbesar di dunia. Republik Rakyat Tiongkok, China adalah negara yang memiliki senjata nuklir dan memiliki tentara aktif terbesar dunia. Dengan belanja militer terbesar kedua dunia, Republik Rakyat Tiongkok, China menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1971, di mana ia menggantikan dan mengusir Republik Tiongkok, Taiwan sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Republik Rakyat Tiongkok, China juga menjadi anggota berbagai macam organisasi lain seperti WTO, APEC, BRICS, Shanghai Cooperation Organization, BCIM dan G20. Republik Rakyat Tiongkok, China adalah kekuatan besar di Asia, dan menjadi negara super yang potensial menurut beberapa pengamat. Republik Rakyat Tiongkok, China adalah kekuatan besar di Asia, dan menjadi negara super yang terbesar di Asia, dan menjadi negara super yang terbesar di Asia, dan menjadi negara super yang terbesar di Asia.